Malam dingin di gelanggang SD Manhattan, New York, para pejuang lokal ini terlibat pertarungan panas. Mereka adalah New York's Lead Rangers, tim hoki kereta luncur dari LSM Federasi Olahraga Kursi Roda. Bill memulai Sled Rangers tahun 2012 bagi anak muda disabilitas di kota New York dan sekitarnya. Salah satu yang pertama mendaftar adalah Michael Abrams. Hoki seluncur es untuk warga berkebutuhan khusus diciptakan di Sweden pada 1960-an. Pemain duduk di rangka besi dan menggunakan tongkat hoki untuk bergerak. Aturannya sama dengan hoki es, hanya saja pemain tidak boleh bergerak mundur. Bermula dengan hanya delapan pemain, sekarang tim ini punya lebih dari empat puluh dan bertanding setiap pekan selama November hingga Maret. Anak perempuan Ruth, Tia, sudah bergabung enam bulan. Ruth menyaksikan sendiri manfaatnya. Anak perempuan, kami sangat bergabung, dan ya tahu, ini sangat hebat. Kebanyakan sumber dana Sled Rangers berasal dari Liga Hoki Nasional NHL, Federasi Olahraga Kursi Roda, dan sponsor sejumlah perusahaan. Ia berharap memperbesar timnya, dan memberikan kesempatan kepada seratus anak muda dengan disabilitas, kesempatan mencoba olahraga paralimpik yang berkembang paling pesat ini. Darikota New York, VOA